Ya, masih di channel Yanta TV, sekarang kita masih di Margawati, masih explore tentang Padepokan yang berada di Margawati, khususnya di Garut ya, salah satunya Padepokan Satwa telaga yang punya teh astri, jadi ada keunikannya selain dombanya yang bagus katanya, sisi lain kandangnya udah pakai hidrolik, oh iya kita ikutin terus ya, oke Assalamualaikum, 2013 bentar teh sekarang teh astri di palepok kansasalata teh kualang aja teh abis kayu uniknya domba-domba mau ayah di diri sekarang sahurna kan domba di diri sebuah umpulan sekarang ada sisi uniknya di kanan sebenernya teh teh atau pakai hidrolik laras teh iya kadang ngapain teh teh iya doma sahurna teh serindu makanya asal usulnya si rindu kadang ngapain teh teh sekolah ngapain tapi emang ayah sejarah ngapain ngapain teh aduk ngapain teh kelas tahun teh iya si bapaknya pahiternya bapak 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 caro gena teh astri pahiternya bapak 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 luputnya langsung ke bawahnya? ke bawah, ke bawahnya terus ke angin jadi luputnya terus luputnya terus luput selami juga dibuang maka dia langsung dicucur lumayan, kenapa Pak? saya mau bimah saya mau bimah, terus sekarang saya mau bimah, terus saya mau bimah terus saya mau bimah terus saya mau bimah, terus saya mau bimah saya mau bimah, seperti ini makanya sahabat kaya saya mau bimah ini sekorea ini sekorea guys karena bule dompanya lampanya sipit kecil, pendek kekirciman 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 kelas C saminya Pak ini si Galaxy si Galaxy mau dikeluarin Galaxy CC Galaxy CC nah, orangnya matinya ah, yang banyak aku di Maraniya yang terang, di Maraniya ini si korea ini lincah banget dompannya renk-renknya mantap, ini kelas C maksudnya sport sekarang kita lagi sama si Acecep nih yang punya padepokan satwa laga biasa narus-narus kan kayaknya padepokan gitu mulai kebentuknya padepokan satwa laga di tahun sebarang kan? kebentuknya mah ada pun bapaknya jadi kirang-terang, jadi toslami gitu abdi lahirnya dan toskanadawah gitu di aqinu pengintan padepokan kita harapan raskah bapak pengebentan gendui, ada maldai bapaknya apada pekan satwa laga namina gitu koleksi dompana-mano di dia sekarang ayah, itu banyak di bawah jadi dia mah mukti lu gitu aq jadi dia mah mukti lu dugi kenkang ada merokanang hidrolik kia ku mah ya inspirasinya? nah inspirasinya namanya pun lemang gitu ya tolong nah iya pun lemang ini gaduh inspirasi iya inilah si topa ini yang punya inspirasi buat kandang hidrolik mungkin baru pertama lah di garut saya lihat yang pake kandangnya pake hidrolik iya kumah aja kan gidenang ada mau kandang hidroliknya? iya tadi nah hayang bentan kita kehijin sama hayang mempermudah doma masuk keluar masuk oh gitu jadi itu capek pangpang nah kan istri pun bojo seneng kena doma jadi supaya mudah supaya itu hara resek otomatis lah ini otomatis aja yang rada indah lah ketinggalan oh gitu iya jantan kangepangka resep mah nominal matos di kesampingkan nominal matos di atang-atangan pokoknya hayang tiasa mudah pakai hidrolik pantap gitu indah kan tingengan idenyelera tetap gitu ke tengah percaya supaya chronikide busi jadi ternyata ini ide sendiri bikin kandang hidrolik ini dan baru saya baru lihat juga lah baru pertama pokoknya inspiratif banget ini siakang mudah-mudahan bisa diikutin sama padepokan-padepokan yang lain biar tersepirasi ya tersepirasi lagi ketangasan doma garutnya tetap lestari jadi ngikutin zaman modern lebih modern iya iya Pak Indan gitu Kang ayo na pamitiasama ninggal di kanangan Nusa paling ayo ayo siap kangen koleksi-koleksi doma si Bapak Iye Pak Indan gitu mohon oke ikutin kita terus inilah koleksi dari padepokan Satwa Laga ternyata banyak juga doma-dombanya ada dua lokasi ini salah satunya doma unggulannya nih Kang sahan Aminah itu Kang doma tekan silibra oh silibra ini kelas A Kang itu eh kelas A ini doma masuk kelas A namanya silibra jaga juga ini domanya silibra Arino iya Kang jadi sahan Aminah Aminah si Kang gabu anak atur nungun pangginten banyak tapi terus ditampi dia di diaku Bapak silaturah minah atos minah istilah mama bahwa dimarga wakil kesel padepokan doma teh termasuk padepokan Bapak Iye panggintennya Sampai ke depannya aku mau pisan apa-apa punya siap nah mungkin video kali ini cukup sekian aja dikarenakan durasinya akan terlalu panjang jadi kami akan bagi dua part jangan lupa saksikan part 2 nya karena bakalan ada pembahasan yang lebih dalam lagi pokoknya sebelum kita tutup videonya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga like comment and share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu cukup sekian aja till next time and see you next video bye-bye sub indo by broth3rmax